Di atas, dan dari trafiknya, Gio lebih ke arah mana, Tio? Aku, karena aku sangat suka The Granger, jadi aku pilih BTR. Oke, Profesor KB. Wah, gila. Aku masuk ke Estes. Bro, ditanya Bigger Tron, Alpha. Estes, Bigger Tron, dan Gio juga Bigger Tron, ya? Ya. Oke, dua untuk Bigger Tron, tapi ternyata fakta akan membuktikan di Land of Dawn. Kali ini langsung masih bersama Ranger Mas, Gio, dan juga Profesor KB di match yang pertama di hari Jumat kali ini. Bigger Tron, Alpha, versus Gantley, Cyro Wolf. Itu sedikit membuat saya ke-distract ke seorang kuda yang dilakukan oleh Profesor KB, ya? Oke, kembali ke game di Midlands. Sudah ada KYY dengan High Lost, ya? Sementara ada Bravo dan juga Matt yang masing-masing mengisi posisi Gold dan juga X-Plan. Meanwhile, di area Midlands, kliri Minion yang cukup cepat dari para pemain Team Gantley, Cyro Wolf, dan bakal coba langsung ke arah Little Wonder. Yang kalau misalnya aku bilang, kali persplot didapatkan oleh seorang Digi Dunn, kemungkinan besar ini bakal menjadi Digi Feeder, sudah bisa dipastikan. Bakal ada seorang Drons yang ditempel begitu saja oleh seorang Fredo Kiting, gak tahu apa yang terjadi dan udah bisa dipastikan. Ini bakal menjadi Digi Feeder. Ini mah Fredo abis nonton Buluk, suks banget. Kemarin Buluk sampai mati 20 kali kalau gak salah. 20 kali, tapi membuat seorang Boto bakal bebas. Ini kalau kita lihat dari Fredonya udah menjadi Digi Feeder. Ini mengingatkan gua pada match antara Evos dan juga Alter Ego di minggu kemarin, ketika REKT menggunakan Digi disitulah petaknya terjadi. Tapi kalau kita lihat sekarang Brunch-nya udah mulai diganggu-ganggu sama Fredo. Walaupun darah udah sekarang, tapi sepertinya benar-benar Feeder sampai Killing Spree. Mas, sekipun begitu jangan lupa kalian semua tadi ada hadiah dan makanya Rpatekin MPL Indonesia selalu jangan sampai miss sama sekali. Dan Rainbow bakal mengawal pergerakan dari seorang Brunch. Tapi bisa dibilang kali ini, Botol masih belum level 4 dan Brunch pun masih level 3. Harusnya, kalau dengan Digi Feeder ini, mereka harus punya gold lebih unggul dan juga mereka harusnya punya satu buah level lebih unggul. Nah, permasalahannya ya, entah kenapa mungkin Gyo dan Jeranjermas bisa lihat disini bahwa Botol juga masih level 3, baru level 4. Dan mungkin kalau misalkan ngeliat dari Brunch juga Brunch bakal level 4 sesaat lagi. Jadi, apa yang terjadi dengan Digi Feeder ini? Jadi gak terlalu jauh perbedaan levelnya. Belum terlalu efektif, Minwal Yara Bottom Line dari Uranusnya juga masih cukup bebas. Kayaknya, mereka lebih ke arah space untuk seorang Botol. Karena mereka tahu permainan kali ini Botol dan juga Harith adalah hero yang scaling. Dan di Arab Bottom Line, Bravo bakal coba di Take Down, Gnugget, dan Ripo. Bahkan seluruh orang Ripo membuat 2 player dari tim Big Gatron Alpha kali ini. Benar-benar luar biasa, Ripo Big Gatron Alpha. Iya, Minwal Yara Turtle menjadi objektif yang akan dihajar oleh tim Big Gatron Alpha tanpa adanya kontes dari Gantt Flix Arrow. Wolf kali ini menambah puni-puni gok dan tentunya menambah XP untuk tim Big Gatron Alpha. Dan kerugian komentar dulu untuk tim Game Flix Arrow Off dan Fredo lagi-lagi ditumbangin begitu saja. Ripo, mini ripo. Ingat, Ripo kemarin dengan satu Bapak Kuito-nya benar-benar bisa membuat Big Gatron Alpha mendapatkan kemenangan. Minwal, seorang superawat Supriadi di Arab Top Line masih coba farming terlebih dahulu. Berhadapan dengan Matt di Top Line bersama dengan Heretic kali ini, Brans mencoba untuk objektif terlebih dahulu. Mencoba untuk menumbangkan seorang Fredo kembali. Dan Montesoka dikeluarkan oleh seorang botol di sana tapi tidak bisa membantu apa-apa. Iya, sebenarnya hanya bisa mengganggu pergerakan dari seorang Brans saja. Farming-nya juga masih well karena jungle terlebih dahulu. Karena ini belum menit lima dan di Arab Top Line sudah ada seorang Uranus dari seorang Bravo. Sangmatan tim dari Big Gatron Alpha yang melakukan cut-in tatap junglenya. Minwal, Fredo sudah level 4. Sekali ini ada Clay depan sarangan IP-nya. Dan ternyata YP-nya tidak memberikan damage sama sekali. Yipa, YP, YP. Belum bisa memberikan damage kalau kita lihat dari head-to-head-nya Profesor KB. Kedua jungler ini, Battle dan juga Brans. Iya, kalau misalkan menelah dari statistik memang KDN yang dimiliki oleh Brans juga cukup tinggi. Karena kita tahu sendiri di beberapa game. Brans memainkan tiga game dengan kilang cukup banyak. Dan tapi kalian diambil. Wah, dia rugi banget. Dan bakal di jungle dari seorang Botol yang diharas oleh dengan adanya seorang Rippo. Rippo dengan kenal off-strike-nya. Fredo akan coba dibalikin karena dia bakal ditumbang. Begitu saja. Di depan sana Clay, Sakratul Mountain bakal ditepe lapis-lapis dengan adanya satu buah. Kayye, Ring of Punishment membuat seorang Fredo dan juga Clay tertumbang. Dia ada canggul dari tim gameplay Sarah Wall. Iya, kalau kita lihat Mountain Shocker juga dikeluarkan oleh seorang Battle untuk level gerakan. Dan Kayye, Sepertinya harus tumbang juga di tangan seorang Herit dari Awat. Dengan zaman Force yang sudah dikeluarkan juga untuk menumbangkan Kayye. Secara nggak langsung, Game Face are off. Tidak berada di posisi yang cukup baik. Karena bisa dibilang dari Givider-nya agak sedikit kurang efektif. Dan bahkan dari Fredo Kitty. Rack, dia udah tumbang 12 kali. Lagi dan lagi. Masih ada Rainbow. Masih ada Brans. Meta Support yang di-counter dengan Digi Feeder. Akankah berhasil kali ini? Tapi kalau misalnya nanti seorang Brans yang bisa di-tagdown atau di-shutdown. Ini tentunya menambah pundi-pundi gold untuk Game Face are off. Tinggal menunggu momen bagaimana Game Face bisa melakukan setup. Atau nanti bisa menculik seorang Brans. Oke, langsung ada Seeker. Saya kuat dari Sarah Fredo Kitty. Dia ada Rippo di sana. Lalu coba dikocok burungnya. Udah mulai sakit perut. Dan bahkan tumbangnya begitu saja oleh seorang Manny Rippo. Samputinju dari Malaysia. Sudah ada Turtle yang kedua. menjadi objektif dari tim Biggestron Alpha. Sekali lagi tanpa adanya kontes dari Gen Flix Arrow World. Dan Bravo di arah Bottomland. Kali ini berhasil kabur begitu saja. Dan K.Y.Y. membuka visionnya. Bahkan Botel bakal gunain satu bom Mountain Shurker. Untuk memastikan dirinya tidak diganggu seperti sebelumnya. Alright, alright. Kalau dilihat dari masalah item ya. Udah ada Brute Force juga diamankan dengan Bravo. Riddosak kerasa maaf. Lagi-lagi tumbangkan seorang Brans. Apakah Turtle kedua bakal diamankan oleh tim Biggestron Alpha. Meanwhile Rippo menggabar seorang Brans. Kayak yang men-zoning out permainan dari tim Gen Flix Arrow lagi dan lagi. Turtle diamankan untuk kedua kalinya untuk tim Biggestron Alpha. Dan ini adalah itemnya Profesor KB. Silahkan. Ya, first item dari Clay ternyata adalah Glowing Wand. Dia mau lebih nge-pop damage-nya. Dia mau benar-benar ngasih pressure. Dia tidak memilih item seperti Ice Queen Wand atau... Wow. Belum ada war. Belum ada war. Itu teriak kenapa. Iya, makanya. Kan bingung juga kitanya. Lagi baca item di belakangnya. Masih malam. Tapi dari kemarin itu Biggestron yang paling kedengeran sampai banyak banget ya. Di sosial media suaranya teriakan dari Biggestron ya. Benar. Tapi Frido di depan sana lagi-lagi mengganggu seorang Brans. Dan dari segi itemnya Brans langsung bikin Kara Brute Force. Karena dia tahu dia bakal diganggu asal-asal dan dia butuh moving speed yang cukup cepat. Dan kalau misalkan kalau ngomongin masalah head-to-head dari segi item. Batalnya nanti juga gak bakal bisa nge-deal damage langsung karena Brans. Sehingga Brans butuh sustainability. Kalau dari damage kita tahu sendiri bahwa Rhapsody dan juga bahkan base damage dari Granger sendiri sudah ditingkatkan. Di dua patch yang lalu. Jadi gak ada masalah untuk Granger kali ini. Granger-nya juga pasti udah akan lebih jauh lebih kuat. Kalau misalnya dia udah jadi item yang sesuai dengan keinginan dari seorang Brans. Sementara itu Repo-nya sudah mulai di Harus kali ini. Masih ada flicker untuk mundur dan Bravo. Di baliknya dengan kenalkan strike-nya. Dan bahkan Botol masih meindah begitu saja. Tapi ternyata burst damage terlalu besar di arah bottom lane. Tershutdown untuk seorang peti hijau. Manny Repo untuk pertama kalinya di arah bottom lane. Iya akhirnya pecat Lord dengan satu kill yang didapatkan oleh seorang Repo. Dan kita lihat Bravonya mencoba untuk dipukul-pukul aja lek-lekannya oleh Kak Yee dan juga Rainbow. Tapi masih terlalu tebel untuk ditumbangkan. Rotasi di arah mid lane kali ini. Lagi-lagi Fredo Kitty bakal bener-bener mengganggu pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Dan lagi, dan lagi, dan lagi 18 poin diamankan untuk Bigetron Alpha dari Fredo Kitty saja. Oke lagu. Dan lagi, dan lagi. Iya. Tahu gue. Lagi, dan lagi. Ini tapi kalau misalkan udah di atas 8 kill ya, Bigetron cuma bisa ngasih gold 50 per 1 kilunya. Untung aja mas dapet gold. Beda banget. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya enggak dapet sama sekali. Enggak dapet sama sekali. Sekarang masih mending dapet 50. Tapi lihat Mandri total campnya. Belum ada di colek di dalam ini yang ketiga kalinya. Akankah dibandingkan keadaannya. Ripo is coming. Kay Yee goes halfway ke arah belakang. Clay yang dituju. Tapi ada Bravo disana. Ripo dengan kena-kena strike-nya. Flicker masih bisa menghindari. Tapi ini Ripo masih boleh. Satu hit, Rai ngopani. Sebenarnya seorang Kai Yee berhasil bertambah ke satu poin tambahan. Meanwhile, Bravo hanya mengajak-ajak di arah belakang sana. Dan Botol pun enggak berani masuk lebih lanjut. Menegaknya mengambil satu objektif gaming di arah Midland. Sebentar lagi tanpa adanya kontes. Bisa jadi terjadinya. Turtle dicolong oleh tim Bigetron Alpha. Meanwhile, Hered dari awat harus tumbang juga di top lane sana. Fredo-nya enggak bisa bergerak kemana-mana. Melemba. Tambah-tambah killnya jadi 20 total death-nya. Nah, go strike dari seorang Ripo benar-benar menggaguh di arah Midland. Meanwhile, Motoshocker dikeluarkan begitu saja. Dan tandanya, Turtle lain ketiga bakal diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Tapi di sisi lain, satu poin diamankan seorang Botol. Shutdown atau dihilang kali ini. Botol masih mendapatkan Blood of Despair. Turtle nyata pada kontes. 23.000 gold dari Canflix dan Bigetron Alpha 25.000 gold. Turtle ditukar sama seorang mat di atas ya di sana. Tapi cukup not fair juga sih, Morkoji. Oke, tapi Ripo masih 1x1 situation di arah bottom lane. Ada Ripo, noh on strike dua kali keluar. Masih mau lebih, Mendy Ripo. Dari sisi sebelah kanan dengan object blue strike-nya. Berhasil memukul menurut seorang Bravo. Ada lagi? Dan masih mau lagi. Ripo kali ini. Udah liat tangannya yang berapi-rapi. 1x hook. Overcut saja bisa menumbangkan seorang Bravo. Benar banget. Dan di mid lane sementara itu sudah ada Branch Rainbow. Dan juga K.Y. yang selalu bersama-sama. Gak mau dipisahkan oleh Massa. Dan kali ini kalau kita lihat Fredo-nya. Dan juga Awat di sana menjadi target dari seorang K.Y.Y. Tapi belum ada backup damage dilakukan oleh Bigetron Alpha. Oh ini Rainbow udah jadi fleeting time. Mereka udah ready to fight sih. Bikin dengan Alpha. Malah menurut aku ya, Genfix Arrow Wolf gak bisa lagi nih Fredo. Ngocol-ngocol di depan seorang Branch dan juga Rainbow. Mereka harus bener-bener stick 5. Sehingga Fredo nanti bakal memberikan time journey. Untuk anti CC power dari Genfix Arrow Wolf di bagian team fight-nya. Either di jungle atau di river. Itu tempat mereka enak banget buat fight. Oke di atas top lane sana. Matt masih mau lebih ternyata. Takwoyaki kali ini Brassi mendapatkan 1 buah turret. Bravo juga masih mau lebih. 1 turret di atas top lane Brassi dapatkan pertukaran yang cukup adil. Time charge udah dikeluarkan begitu saja. Tapi damage masih terlalu sakit dari seorang Branch. Branch gak mau meninggalkan begitu saja. Ada bapak-bapak charger. Warp manipulation. Kayaknya Sakratul Mouth. Tapi terjatah lihat heal dia dikeluar. Bagaikan di base sendiri. Berapapun harus pulang. Lihat Begatron Alpha 5-5 nyedarannya full kembali. Estes dan Hylos. Kombinasinya cukup berhasil di arah mid lane. Yang membuat teman-temannya gak akan pulang. Dan maju untuk order kali ini. Sudah ada pukul-pukul memukul ke arah battle. Di sana harus mundur dengan traces-nya. Kalau tidak dia bisa dalam bencana. Melakukan setak sempat untuk ngundur dari tim Begatron Alpha. Tapi satu buah. Reverse timenya kali ini belum berhasil. Bahkan di depan sana lagi dan lagi. Rainbow bersama dengan Kai Yeye. Knockout spike untuk seorang botol. Sebelumnya hanya untuk memukul mundur saja. Menakut-nakutkan saja. Gerotak seperti di... Karena mereka juga punya objektif untuk menyolong purple buff milik seorang battle. Dan battle tentunya tidak akan memiliki purple buff. Bisa gue bilang dengan adanya work manipulation. Ini counter yang bagus banget dengan ada glorious pathway. Larinya setidaknya. Bakal lebih kencang sedikit. Dan untungnya ada estes. Rainbow sulit banget ditumbangkan. Meanwhile di depan sana Kai Yeye hampir sulit. Dan posibilitinya cukup rendah. Dan ngebuang surge yang banyak banget. Meanwhile kalau kita lihat. Mereka selalu bertiga. Dan rotasi yang dilakukan oleh seorang repo. Yang kali ini menuju ke top lane. Band-nya dari mat turun ke bawah. Ini menandakan mereka sudah siap banget untuk melakukan split boost. Gak tahu kenapa ya. Aku jadi tiba-tiba agak sedikit nostalgi ya. Melihat Diggi di Genfix Arrow Wolf sendiri. Mengingat ini tuh kayak... Kayaknya emang bukan playstylenya Genfix Arrow Wolf gak sih? Yes. Diggi Feeder tuh bukan karakter mereka. Mereka sempat ngambil Diggi. Tapi bukan jadi Diggi Feeder. Mereka benar-benar malah Diggi itu nempelin ke core-nya. Dan itu yang efektif kalau menurut gue. Itu yang efektif. Saat itu kalau gak salah dipakai sama Clay. Yes. Benar banget. Dan itu paling efektif. Dan di sisi lain. Sisi selalu. Masih dari Genfix Arrow Wolf yang berada di posisi yang tertekan. Ada Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di Lone of Dawn. Ini kita lihat. Ada reuni keluarga antara Hylos dan juga Bapak Lord yang terhormat. Kayaknya depan sana. Bahkan cuma di pick off begitu saja. Glore Fatfoot telah dibuka. Ripo bakal mengkawal pergerakan dari para pemain bikin itu. Bravo udah mulai ngacang-ngacang ke arah belakang. Sam Jerny membuat Bravo bebas sekali beras. Di pukul di arah belakang. Ada satu moden Sonata. Legendary didapatkan. Last order Papa Shanto. Walk Manipulation. Udah gak dawa pro respite pro lagi. Dan baga pemain Bigetron yang memilih untuk mundur kali ini. Iya. Karena juga ada Mountain Shock yang dikeluarkan oleh Battle. Tentunya ini membuat slow banget pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Harus pukul mundur. Harus melakukan setup ulang. Karena aku pikir dari Bigetron Alpha sendiri. Harus menumahkan beberapa orang dari Genfix Arrow Wolf. Sebelum nanti mereka akan lanjut ke Lord. Genfix Arrow Wolf say thanks to seorang Bravo. Kenapa? Karena kalau misalnya Bravo gak ngacang-ngacang di belakang. Dan adanya Time Journey yang menyelamatkan seorang Bravo. Dan bebas banget. Ini beda kasus. Brunch-nya pasti bakal lebih sering ke arah Lord. Dan Brunch ingat. Dia punya 16 poin kill. Dia gak boleh terpikup sama sekali. Oh Hunter Strike. Shutdown bakal dapatkan. Dan Hunter Strike bakal menjadi salah satu item pilihan. Untuk moving speed dan juga penetration. Dia bisa kabur gampang banget sih. Kalau misalkan di engage kayak tadi sama Bravo. Dan Bravo yang dalam ancang. Iya. Dan kita lihat dari Bravo-nya sendiri harus memundur. Habis dilepehin oleh seorang. Mati situ Minwall. Diginya mulai bersangkap. Tapi kali ini satu buah Rapsodi gak berhasil menyanyi. Minwall awas dari belakang sana. Ada satu buah lupa-lupa. Awas masih bertahan. Time Journey dan langsung tumba. Begitu saja. World Manipulation. Gak berhasil mendapatkan siapapun. Dan dua sumbang dari tim Gantron Alpha. Sasri kalah. Flicker dari seorang Repo. Dan gak berhasil mendapatkan Battle. Hampir saja flickernya itu menembus lek-lekan dari Battle. Tapi kali ini kita lihat dari tim di Gantron Alpha. Langsung objektif gaming. Karena sudah menemukan dua player dari Gantron Alpha. Lord yang pertama sudah enhanced. Langsung aja dipop dan didapatkan. Bahkan oleh Estes. Lagi dan lagi Repo. Melakukan sesuatu yang cukup mengagetkan. Di jungle dari tim Gantron Alpha. Dan membuat tim Gantflix gak ada yang engage ke arah Lord. Dia gunain flickernya. 120 detik. Sepertinya worth it untuk berhasil mendapatkan satu buah Lord. Dan tidak ter-counter sama sekali. Bahkan kalau misalkan dari segi team fight. Tadi aku sempat bilang bahwa ini Fredo sangat rugi banget. Kalau misalkan dia harus tumbang di awal. Padahal Gantflix Arrow Wolf sangat membutuhkan Time Journey-nya. Untuk menyelamatkan Clay ketika dia menggunakan Real World Manipulation. Karena ketika Real World Manipulation. Tentu Rainbow langsung akan menggunakan heal up-nya. Ke seluruh teman-teman di Gantron Alpha. Sehingga hal ketika yang lagi ngumpul kayak gitu. Lagi kerawin kayak gitu. Itu baru yang mungkin momennya harus ditabrak. Ini tapi di arah top lane sana. Ada Bapak Lothar yang terhormat sudah mulai menunjukkan Indy Beater Turret. Dan ini bakal jadi fight yang berat banget. Kenapa? Karena Gantflix gak ada yang punya Nekos of Turrets. Tapi kali ini. Bapak Lothar, 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 Tentu sudah dibuka oleh serga Yeye. Langsung mulai mengambutkan Indy Beater Turret. Dan bangkan di sonat mengisi mundur seorang Super Awan Sobriyani. Kayaknya di depan sana. Bravo hampir saja tertangkap. Dipaksakan dengan Repo. Ada kena ke saya. Hook, Death Strike, dan lihat. Empat player dari tim Gantflix harus mundur balik. Karena Pest dulu dua. Ini bisa sudah hilang. Ini bencana. Fredo pun sudah hilang. Bangal coba dipaksakan. Boto masih coba untuk survive. Dan satu poin. Ya, bakal. Ada satu balu-balu-balu. Double kill. Lugin multiple kill. Bero terbang ke sana. Boto pun tumpang. Dan Gantflix Sarawang harus kehilangan satu poin. Pertamanya. What a play dari Bigetron Alpha di game. Yang pertama ini mereka mengaman.